Jalan Gubernur Banten nomor urut 1, Ayrin Rahmi Diani, melakukan belusukan di delapan desa di Kabupaten Tangerang, Banten. Salah satunya di desa Jemjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamsore. Ayrin yang datang ke rumah tokoh masyarakat ini disambut meriah oleh warga sekitar. Selain menyerap aspirasi masyarakat, Ayrin yang membawa contoh surat suara juga sempat mensosialisasikan cara pencoblosan dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS. Di hadapan masyarakat, mantan wali kota Tangerang Selatan ini berjanji memberikan subsidi bagi siswa-siswi yang akan masuk ke SMA atau SMK swasta di Banten. Pemberian subsidi tersebut dilakukan untuk memeratakan pendidikan. Pasalnya saat ini banyak lulusan SMP, terutama siswa kurang mampu tidak tertampung di sekolah negeri. Untuk desa Kabupaten Tangerang ini kan secara infrastruktur sudah baik. Yang menjadi persoalan yang saya temukan di Kabupaten Tangerang itu adalah persoalan soal sekolah alt. SMA-SMK yang belum mencukupi yang negeri dibandingkan dengan lulusan SMP. Tentu ini bagaimana kita membangun SMP yang akan lebih baru, menambah ruang kelas, tapi dengan prinsip tidak boleh memandangkan sekolah swasta. Dan juga ada kerjasama dengan sekolah swasta, di mana bagi kita bergabung di Banten, yang penting masuk ke dalam parkur keluarga Banten, maka kita ada sesuatu. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urutua, Andra Soni, Dimiyati, Natakusuma, meresmikan posko pemenangan relawan barisan intelektual strategi objektif nasional di Kota Serang pada Jumat. Posko kemenangan ini untuk menampung aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan program kerja dari pasangan Andra Soni dan Dimiyati. Andra Soni menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan sekolah gratis SMA, SMK, dan MA, baik negeri maupun swasta. Ia mengungkap masih banyak warga Banten yang putus sekolah akibat kekurangan biaya. Untuk itu, sekolah gratis bisa menjadi solusi untuk memberikan kemudahan bagi seluruh warga Banten bisa berpendidikan. Dalam persenian hari ini, kami juga membuka rangkaian dialog interaktif antara masyarakat warga masyarakat Serang dan juga Bang Andra dan Dimiyati, di mana warga masyarakat menyampaikan langsung aspirasi yang mereka rasakan kepada Bang Andra dan Dimiyati untuk nantinya dapat dicarikan solusi setelah mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2024-2029. Diharapkan dengan adanya posko pemenangan ini, bisa meraih suara penuh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2 dalam Pilkada Gubernur Banten. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!